Tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta menghadapi tahapan debat kedua pada Jumat Lusa. Masing-masing sudah mempersiapkan strateginya untuk menghadapi debat. Ia akan mengangkat tema reformasi birokrasi dan pelayanan publik serta penataan kawasan perkotaan tersebut. Bagi calon gubernur DKI Jakarta nomor urut 1 Agus Harimurti Yudhoyono, fokus utama yang dipersiapkan dirinya jelang debat kedua adalah masalah reklamasi Teluk Jakarta. Agus mengaku sudah mempunyai jawaban terkait reklamasi hasil dari pembelajarannya selama ini. Dilihat dari berbagai aspek termasuk aspek sosial, hukum, ekonomi, dan aspek lingkungan hidup. Mantan prajurit TNI itu bahkan sangat percaya diri menghadapi debat dan berjanji akan menjelaskan jawabannya terkait reklamasi di kawasan utara DKI Jakarta itu. Serupa, tapi tak sama. Calon gubernur nomor urut 2 Basuki Cahaya Purnama atau AHOK memilih menyiapkan data untuk debat pada Jumat malam mendatang. AHOK mengaku data-data yang dipersiapkannya akan digunakan sebagai dasar atau alasan saat dirinya dan calon wakil gubernur Jarod Saiful Hidayat menjawab sekaligus menjelaskan pertanyaan debat nanti. AHOK berharap masyarakat masih mempercayai kinerjanya bersama Jarod sehingga seluruh pekerjaan bisa diselesaikan sesuai dengan harapan warga ibu kota. Sementara calon gubernur DKI Jakarta nomor urut 3 Anies Baswedan sengaja mendatangi Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk bertukar pikiran tentang materi yang akan didiskusikan dalam debat kedua. Meski mengaku persiapannya sudah dilakukan sepanjang karir, Anies dan pasangan calon wakil gubernurnya Sandiaga Uno terus memperbarui data dan informasi terkait tema debat putaran kedua. Anies menyatakan dirinya dan Sandiaga sangat siap menghadapi debat termasuk mengatur posisi seperti halnya atlet ganda olahraga bulu tangkis. Tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta sudah menyatakan siap menghadapi debat sesi kedua Jumat mendatang. Di atas itu semua, persiapan dan jawaban tentu bertujuan untuk menarik simpati para calon pemilih Pilgub DKI Jakarta. Jawaban meyakinkan tentu lahir dari persiapan matang demi merebut simpati pemilih untuk memberikan suara politiknya pada 15 Februari 2017 mendatang. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta. KPU DKI Jakarta telah menetapkan tema debat kedua Pilgub DKI yang akan digelar pada Jumat besok. Salah satu tema yang diangkat adalah reformasi birokrasi dan pelayanan publik. Tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur pada Pilgub DKI Jakarta 2017 memiliki cara mereka masing-masing untuk memimpin pemerintahan apabila nanti terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Berikut program tiga pasangan cagup-cawagup dalam bidang reformasi birokrasi dan pelayanan publik. Pasangan cagup-cawagup nomor urut satu, Agus Harimurti Yudhoyono dan Silviana Murni menyoroti birokrasi di DKI Jakarta sebagai salah satu masalah utama Jakarta. Dalam tata pemerintahan dan birokrasi, salah satu masalah yang sangat menonjol di Jakarta adalah lemahnya kinerja pemerintah daerah dalam pengumpulan, alokasi, dan pemanfaatan APBD. Menurut Agus Silvi, hal lain yang juga masih memperhatinkan dalam birokrasi adalah sistem perizinan yang tidak efisien, berbelit, mahal, dan tidak adil. Sementara itu, Gubernur Petahana Basuki Cahayapurnama atau AHOK dan pasangannya Jarod Sayapul Hidayat dalam program kerja reformasi birokrasi akan menjadikan birokrasi pemerintah daerah sebagai institusi pelayanan masyarakat yang semakin profesional dan dipercaya. Berikut beberapa program AHOK Jarod dalam bidang reformasi birokrasi dan pelayanan publik. Pasangan Cagup-Cagup nomor urut tiga, Anies Baswedan dan Sanjaga Uno menjelaskan program untuk memimpin birokrasi dalam pilar satu, pembangunan manusia dengan menyelenggarakan Good Governance dengan program sebagai berikut. Tema debat kedua Pilgub DKI yang akan digelar pada Jumat itu sudah disepakati oleh tim sukses seluruh pasangan calon. KPU DKI Jakarta juga telah menetapkan panelis untuk menentukan pertanyaan di debat kedua besok. Tim Liputan Berita 1 yang sudah hadir bersama dengan saya di studio Metro Pagi Primetime. Yang pertama adalah Roy Suryo, tim ses dari Agus Silvi. Sampai pagi, Mas Roy. Dan yang kedua adalah Pak Bestari Barus dari tim ses Ahok Jarod. Sampai pagi, Pak Bestari. Pagi. Dan juga yang ketiga adalah Pak Tri Wisaksana, tim ses dari Anies Adi. Sampai pagi, Bang Sani. Pagi. Assalamualaikum. Dan juga walaikumsalam. Dan kemudian bergabung bersama dengan saya adalah Lisman Manurung, pengamat kebijakan publik. Sampai pagi, Pak Lisman. Sampai pagi. Oke, karena keterbatasan waktu saya akan kemudian menajamkan pada tiga hal utama yang sangat ingin diketahui oleh masyarakat Jakarta. Yang pertama adalah bagaimana rencana pengusuran, reklamasi dari Teluk Utara Jakarta dan juga ketiga adalah kultur birokrasi. Pak Bestari, apakah nanti jika kembali terpilih, Ahok Jarod akan kembali melakukan pengusuran di masa kepemimpinan mereka? Bukan pengusuran, penataan. Dengan cara mengusur tetapi? Boleh juga dikatakan seperti itu supaya menjadi satu kepastian bahwa relokasi itu menjadi satu hal yang harus dilakukan juga dalam rangka penataan kota. Dan itu prinsipnya adalah untuk keadilan. Kenapa keadilan? Biasanya yang digusur itu adalah ruang hijau. Dan kemudian juga bantaran kali di mana kalau itu dibiarkan kemudian hutang hijau DKI Jakarta yang masih sangat banyak, masih 6.500 hektare. Tentu ini akan mengakibatkan ketidakadilan bagi orang-orang yang ada di selingkungan itu yang seharusnya punya hak untuk mendapatkan manfaat dari paru-paru kota. Mereka yang tinggal di sana adalah mereka yang melanggar. Tapi bagaimana dengan caranya? Karena berkaca dari pengalaman, karena gugatan dari masyarakat Bukit Duri menang di PT UN dan juga kemudian menang di PNJakus. Bagaimana dengan cara-cara yang akan dilaksanakan dari Ahok Jarod ke depannya jika memang akan melakukan pengusuran? Ya tentunya kalau dibilang kalah itu kan kita harus lihat dulu kekalahannya di sebelah mana gitu. Kan masih ada upaya hukum berikutnya yang untuk dilakukan. Kalau bagaimana caranya tentu tetap mengacu kepada aturan yang berlaku saja gitu. PNJAKI tidak akan, saya rasa dalam hal ini, Pak Ahok Jarod ini tidak akan kemudian semena-mena, namun tetap berpatut. Jika memang itu harus, maka hak masyarakat lainnya yang kemudian terkangkangi oleh karena adanya penguasaan sepihak secara melanggar hukum, itu harus ditertibkan. Oke baik, Mas Roy, apakah pasangan dari Agus Silvi akan kemudian melakukan relokasi dengan cara pengusuran pada saat nanti terpilih? Mungkin memang saya sepakat ya, dan Mas Agus, Pak Silvi pun juga sepakat bahwa pengusuran itu tidak nyaman untuk terdengar, tetapi bahwa pelaksanaannya, bahwa nanti akan dilakukan relokasi atau penataan, Mas Agus kemudian juga mengatakan tidak akan melakukan pengusuran. Itu yang dimaksud adalah mengusur dan kemudian tanpa memindahkan kehidupannya. Jadi dalam konsep besarnya, Jakarta menjadi sebuah ruang kehidupan, andai kata terjadi pergeseran, pergeseran yang tidak terlalu jauh dari lingkungan aslinya, itu sekaligus memindahkan kehidupan sosial ekonominya. Berarti ada setuju dengan cara Ahok Jarod? Tidak semuanya bisa dikatakan iya. Yang baik, tentu saja seobjektif Mas Agus dan Pak Silvi akan mengikuti. Misalnya memang benar-benar melanggar. Mereka yang ada di banteran sungai, dan itu misalnya yang tadinya sungainya itu 12 meter, atau 6 meter, sekarang tadi 1 meter, tentu harus ada relokasi yang mana, tidak kemudian mengusur begitu saja, tanpa memindahkan kehidupan ruang ekonomi sosial. Oke, dalam debat pertama, Pak Silvi dipanggil, Pak Silvi bingung dengan mengapa warga Bukit Duri menang di pengadilan. Seperti itu ada statement, seperti itu dalam debat pertama. Ya, itu mempertanyakan kenapa kemudian bisa menang, itu kan seolah-olah pertanyaan otokritik. Jadi, jawabannya sudah ada, karena kemudian begitu saja dipindahkan, tanpa memindahkan kehidupan. Jadi, ruang kehidupannya tidak terpindahkan. Itu masalahnya. Bang Sani, apakah Anis Sani setuju dengan pengusuran, apapun juga relokasi dengan pengusuran? Jadi, faktanya, itu kan pengusuran yang ada di Jakarta sejauh ini, itu kan menimbulkan persoalan. Yang pertama, waktu pengusuran di kawasan luar Batang, itu kan timbul rusuh luar biasa, kisru pada waktu itu. Sampai berdampak sampai hari ini. Kemudian yang kedua, kawasan Bukit Duri kalah di pengadilan. Yang ketiga, ini persoalan ini kan luar biasa disorot oleh masyarakat. Bahkan oleh, apa namanya, oleh Ombudsman sendiri, itu kan pengusuran kawasan luar Batang, itu kan menjadi persoalan yang ada di sana. Jadi, saya kira, solusi yang kemudian ditawarkan memindahkan mereka, menggusur, dan kemudian mereka lokasi ke rumah susun, itu bukan satu solusi yang pas pada saat itu. Kenapa satu rumah susunnya, itu kan jauh. Marundara, Obebek, dari kawasan luar Batang, yang mereka tuh, apa namanya, para nelayan dan lain sebagainya, itu kan malah menimbulkan kantong kemiskinan baru. Oke, berarti apa solusi yang lebih baik ditawarkan dari Anisani? Mengapa tidak dilakukan apa yang disebut dengan peremajaan? Toh, kita juga dulu punya apa yang disebut dengan proyek Muhammad Husni Tamrin. Pembaruan kampung. Jadi, penataan dan lain sebagainya, sehingga lebih manusiawi, dan tidak mengganggu fasilitas publik yang lainnya. Contohnya, betul, contohnya di tempat yang lain, ada tali code di Yogyakarta, dan di tempat-tempat lain. Saya kira itu yang perlu dilakukan di Jakarta ke depan. Pak Lisman, mana yang lebih tepat untuk dilakukan oleh Gubernur Terpilih Jakarta? Apakah dengan merelokasi ke tempat yang memang sudah disiapkan, atau lebih tepat untuk meremajakan dari lokasi yang sudah ada? Kita harus lihat konteks masalahnya. 26 persen penduduk Jakarta itu tinggal pada tempat yang tidak semestinya. Apakah itu bukan tanahnya, atau bukan tertata dengan baik? Gitu loh. Jadi, pertanyaannya adalah, kalau ini dibiarkan, mau berapa persen lagi? Dan Jakarta akan berubah menjadi kota-kota yang seperti di Amerika. Oke. Tapi pendekatannya apakah dengan relokasi atau dengan permajaan? Nah, soal pendekatan, saya kira banyak pakarnya. Mereka juga hati-hati untuk mendesain itu ya. Ada sosiologi. Para pakar itu sudah berusaha sedemikian rupa. Karena kalau kita lihat, dampak dari penggusuran selama periode Jokowi, Ahok, dibandingkan dengan yang sebelum-sebelumnya, dampak positifnya jauh lebih banyak sekarang, dibandingkan dengan sebelumnya. Sebelumnya dampak positifnya tidak ada. Apa indikatornya dari dampak positif yang Anda katakan? Yang disebut dengan timbulnya keresahan itu, sebenarnya itu sudah terdeteksi. Apakah akan ada rio kekacabalawan di mana-mana. Tapi kalau kita lihatnya sah-sah saja, karena saya beberapa kali melihat bahwa kawasan-kawasan yang kemudian sudah tertata, seperti aliran-aliran sungai itu, itu tidak hanya membuat mereka lebih nyaman, tetapi membuka peluang kehidupan ekonomi yang baru. Jadi boleh disaksikan itu. Jalan-jalan itu sudah lancar, dia bisa lebih praktis. Karena saya kira bantaran kali, saya pernah meneliti ini, risiko bantaran kali dan perubahan iklim dan seluruhnya, tahun 2013. Tapi sekarang semua case itu sudah hilang. Tidak ada lagi yang mau dibahas. Apakah dampak positif dari perlokasi lebih banyak, dibandingkan untuk meremajakan dari lokasi yang sudah ada. Bagaimana dengan pertemuan ini? Saya sih konkret saja ya, ini kan mereka yang sudah jelas di gusur, ini kan pindah. Dan kemudian harus pindah ke rusun, yang mereka itu gratis hanya 3 bulan, setelah itu kan bayar. Itu satu. Berarti ada beban hidup yang ditambah. Kemudian yang kedua, benar nggak rusun itu menambah income atau penghasilan mereka setelah digusur? Kenyataannya, 4 bulan setelahnya ketika mereka harus bayar sewa, kan mereka nggak ada uang. Karena penghasilannya jauh. Luar batang di daerah Kapuksana, kemudian ini maruda atau rau bebek. Mereka harus datang ke sini dengan transport dan lain sebagainya. Itu fakta konkret yang tidak perlu dibantai. Pak Bistari, Ahok dalam debat pertama juga mengatakan bahwa kehidupan lebih baik, tapi dikatakan oleh Bang Sani bahwa ternyata mereka lebih susah setelah 3 bulan gratis, tidak membayar rumah. Bagaimana temuan yang Ahok temukan di lapangan untuk menyanggah ini? Ada banyak program yang dilakukan. Jadi kalau dikatakan hanya memindahkan, kemudian tidak memindahkan sebagai pengukiman, itu sesuatu yang salah. Satu triliun ini kita anggarkan. Dan Pak Sani yang ketok loh. DPRD itu, bahwa untuk penguatan pada UMKM itu, dan itu diarahkan banyak kerusun. Gitu loh. Jadi saya rasa, perlu satu hal yang sangat objektif lah pandangan kita, bahwa tentu ada hal-hal lain yang mungkin tidak dapat terpenuhi secara seketika gitu. Tetapi saya yakinkan bahwa paslon kami ini konsisten dengan hati tulus itu, pasti akan memberikan solusi yang terbaik. Cuman perlu ada tahapan-tahapan untuk itu. Oke. Mas Rokolo, kalau Anda lihat tahapannya ada yang salah tidak? Dengan kemenangan dari warga Bukit Duri. Iya, itulah yang terjadi. Jadi artinya niat baik, nawanya baik, tapi pelaksanaannya di lapangan, mungkin banyak yang miss atau yang tidak sesuai. Misalnya yang tadi dikatakan Bang Sani, kita juga melihat bahwa pengusuran di Kali Jodoh, yang kemudian menimbulkan kengerian, keibuan, dan kita sekarang terakhir melihat viral, bahwa ternyata Kali Jodoh itu muncul nama, dan namanya ada sponsor di situ. Itu yang membuat masyarakat juga kemudian bertanya-tanya, lu ini kawasan ini yang mengusur itu pemerintah daerah? Atau milik siapa? Atau milik swasta. Atau mungkin juga dalam corporate social responsibility di sana. Nah, tapi kan kemudian menjadi dibacanya, pembacaan masyarakat yang kemudian tidak pas gitu. Bahwa nawa besarnya, niatnya itu insya Allah baik, kita disepakat, yang baik kita teruskan baik, tapi tata caranya kita berbicara. Oke, baik. Masih ada yang akan kita bahas, yaitu mengenai reklamasi, dan juga kultur birokrasi, tetap berbicara sama kami, kami akan segera kembali sesaat lagi. Harus bayar masuk ancol. Nah, dengan adanya reklamasi ini, salah satu yang kita masukkan kemarin ke dalam perdanya adalah, bagaimana 10% dari seluruh panjang pantai itu, di 17 bulan itu, itu diserahkan ke masyarakat Jakarta, untuk dapat dinikmati secara gratis. Artinya bisa terjadi di sana, pembelajaran bagaimana cinta laut dan segala macam. Oke, itu niat-niat, besar, tapi bagaimana dengan pelaksanaannya, karena yang menjadi masalah adalah bagaimana dengan nasib dari para nelayan yang berada di sana. Nelayan di sana, tentu akan difasilitasi, dan itu sudah gitu loh. Berapa jumlah banyaknya nelayan yang ber-KTA nelayan, itu juga sudah dilakukan survei, dan kemudian beberapa sudah memiliki KTA, dan mereka tidak terpinggirkan oleh karena itu kok. Apa kemudian nelayan yang sekian itu kehilangan mata pencarian? Tidak. Dan mereka mengatakan sendiri kok, 3,5 mil. Ujung daripada pulau itu cuma 2,5 mil. Oke. Oke. Bang Sani, Mas Alis katakan, dengan tegas menolak reklamasi. Apa basis dari penolakan tersebut? Asasnya, keadilan sosial. Kenapa? Karena pertanyaan mendasar dari pembangunan reklamasi itu adalah, reklamasi itu untuk siapa? Nah, itu kenyataannya, warga yang tidak mampu, baik yang ada di pesisir, nelayan, dan lain sebagainya, itu bahkan menggugat kok, pembangunan reklamasi itu, kebetulan, dan kemudian hasilnya, reklamasi pulau G itu dibatalkan oleh pengadilan. Nah, itu kan nelayan. Sudah jelas nelayan merasa dirugikan. Apa yang paling kehilangan dari mereka? Mata pencarian kah? Atau lapangan pekerjaan kah? Atau tempat tinggal? Yang jelas terancam potensi mata pencarian mereka. Makanya mereka menggugat. Nah, itulah yang didengar oleh Mas Anies Bang Sandi ketika berkunjung ke kampung akwarium, kampung nelayan, dan lain sebagainya. Mereka tidak kehilangan mata pencarian mereka? Kenyataannya mereka menggugat. Dan pengadilan memenangkan mereka. Apakah yang menggugat sebagian kecil atau sebagian besar dari nelayan? Ya, pengadilan itu kan yang menilai. Pengadilan yang menilai. Menggugatannya yang harus dilihat. Mereka menggugat apanya, gitu loh. Yang kedua, Amda. Amda juga, toh, belum selesai. Ada satu moratorium penghentian reklamasi ini sampai seluruh aspek legalnya itu selesai. Baik Amdal dan juga yang lainnya. Kementerian Kelautan. Kalau sudah selesai, berarti akan dilaksanakan. Karena Menko Kemaritimah juga sudah menyatakan akan melanjutkan reklamasi. Kementerian Kelautan, seperti apa sikapnya? Itu kan, ini aspek keadilan sosial ini. Sementara di wilayah daratan ada yang digusur. Kemudian di sini dibangun. Dibangunnya untuk siapa? Kalau itu bagaimana cara Anisandi untuk melaksanakan proyek ini pada saat nanti terpilih? Karena ini adalah proyek dari yang besar. NCIC, bukan hanya proyek dari... Kalau NCIC, kita setuju. Great Wall itu kita setuju. Tapi reklamasi kalau dibangun, ini dengan Amdal yang apa segala macam ini selesai, untuk masyarakat bawah, menengah bawah. Itu mungkin pandangannya bisa berbeda. Berarti Anda katakan jika terpilih pasti akan menghentikan reklamasi. Jadi, gini. Great Wall itu adanya... Jadi kalau saya gambarkan begini, ini Great Wall. Reklamasi itu ada di dalamnya. Jadi saya agak bingung juga kalau dibilang Great Wall-nya oke, tapi yang dalamnya nggak boleh. Karena kalau begitu dia jadi Great Wall, maka ini akan menjadi tampungan besar untuk air tawar penyangga Jakarta. Oke. Tetapi kalau kemudian ini disetujui oleh Pak Sani dan Pak Ani Sandi, kalau dalamnya nggak, ini agak membingungkan buat saya, dan nelayan itu akan pindah ke depan. Oke. Gitu. Jadi, sebetulnya kalau dimulai saja dengan di sini, nah ini kemudian seluruh kostel ini, ini akan punya pengurus gitu loh. Diurusi, kemudian sedimentasi, diangkat, dan sebagainya. Ada sanggan, Bang Sani, untuk ini? Ya, udah jelas lah. Kalau dalam konteks ini mengantisipasi banjir, ini kan aliran sungai ini harusnya selain itu menambah volume air tanah, ini kan normalisasi. Oke. Begitu sampai di Teluk, Jakarta, dihambat oleh reklamasi. Jadi jika Anda mau mengetikkan dari reklamasi, apa solusinya bagi masyarakat yang sudah terlanjur di relokasi? Ya, penataan. Urban renewal, peremajaan. Oke. Seperti yang kampung MHP tadi, Kalijodo tadi, dan lain sebagainya. Peremajaan dimanapun, lokasi-lokasi. Ingat loh, dalam debat pertama, itu Mas Ani sempat bertanya kan, dulu yang namanya konsep kampung deret, pernah ada di Potogogan, dan seterusnya. Kenapa sekarang nggak ada? Oke. Dulu pernah ada kontrak politik, kenapa sekarang nggak dilanjutkan? Oke. Kenapa sekarang penggusuran? Bukan kampung deret. Oke, baik. Mas Roy, bagaimana cara dari Agus? Ya, insya Allah, Mas Agus juga sudah menyatakan, kalau nanti ada pertanyaan besok soal reklamasi, tentu jawabannya akan merupakan jawabannya yang sangat komprehensif. Jadi, jawabannya dari ekonomi, sosial, dan lain-lain. Yang jelas adalah, sebagaimana pernah disampaikan Pak Silvi beberapa waktu sebelumnya, dalam sebuah diskusi, bahwa ini harus melibatkan partisipasi dari stakeholder-nya. Stakeholder-nya siapa? Yang paling utama adalah nelayan. Jadi, nelayan dilibatkan. Apa yang dikatakan Mas Bestari, kemudian dengan mengambil konsepnya Pak Ahok dan Pak Jadrat itu, itu reklamasi itu terus terang saja. Itu konsepnya sudah lama sekali. Bahkan Ancol pun juga hasilnya reklamasi. Tetapi pelaksanaannya, yang kemudian nanti harus benar-benar digunakan untuk kepentingan nelayan, bukan untuk kepentingan dipasarkan sampai ke Tiongkok. Nah, persoalannya seperti itu. Sudah menyetat Tiongkok. Iya, faktanya begitu. Oke, baik. Pak Lisman, apakah reklamasi ini perlu dilanjutkan atau tidak dilanjutkan demi kemaslahan warga Jakarta? Iya. Saya kira untuk semua paslon, perlu diperhatikan bahwa reklamasi itu sudah keniscayaan dalam rangka mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Ini sudah menjadi ayat-ayat kota-kota dunia. Oke, baik. Lebih besar manfaatnya atau mudarat ya? Dengan kondisi sekarang, di mana masyarakat banyak yang kehilangan tempat tinggal dan juga lapangan pekerjaan. Ya, kalau sudah bicara soal cuaca ekstrim yang melanda semua kota-kota di dunia, reklamasi dan segala tindakan untuk melakukan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim sudah menjadi sesuatu yang mutlak. Kenisnya yang dibutuhkan. Dan isu ini saya kira kurang diperhatikan oleh masing-masing paslon. Kita agak anul. Cuma lihat, kalau sudah terjadi, waduh, ini karena perubahan... Isu apa cuaca buruk? Iya, cuaca buruk yang sangat... Maksud saya presisnya gini, para semua calon kurang memperhatikan isu perubahan iklim. Gitu loh. Padahal ini sudah menjadi isu global untuk coastal city, sudah dianggap bahkan reklamasi menjadi salah satu solusi yang diterima walaupun tidak populer. Tapi daripada tanggelam kan... Lebih baik. Lebih baik. Oke, baik. Oke, baik. Oke, kita beralih ke kultur birokrasi. Mbak Pali Sipan, apakah Anda melihat bahwa kultur birokrasi di bawah Ahok Jarot merupakan kultur birokrasi yang menakutkan? Karena selama Ahok menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta, sudah banyak sekali rotasi dilakukan, ada perampingan struktur, dan kemudian dianggap kembali pejabat-pejabat yang kemudian disafkan oleh pelaksanaan tugas sementara. Jadi, apakah Anda melihat bahwa kultur ini tepat untuk dilanjutkan? Saya kira yang pertama, apa yang terjadi dalam perubahan-perubahan dalam birokrasi yang dilakukan oleh gubernur lama? Ini sudah satu fenomena yang ditonton oleh seluruh kota-kota di Indonesia. Bisa enggak dilakukan? Dan banyak yang melakukan, mencoba, tapi tidak semudah yang dibayangkan. Jadi, apakah memang harus dilanjutkan atau tidak dilanjutkan dari kultur ini? Dalam jabatan, kemudian dengan reward and punishment yang begitu jelas? Yang selama ini kan kita enggak melakukan apa-apa. Nah, kalau sudah dilakukan sesuatu, dan ternyata memberi hasil yang signifikan, jawabannya ya, mau apa lagi. Dan saya kira semua paslon mungkin harus coba, ya kalau berhasil menang, ya cobalah itu dimodify, ataupun disesuaikan dengan nilai dan value-nya, tetapi untuk mundur saya kira sudah enggak tepat lagi. Karena begini, konteks Indonesia sekarang kan, kita jangan lupa, kita sedang berkompetisi loh di ASEAN. Kalau kota kita ini enggak efisien, orang hanya datang ke sini dua hari kunjungan ke kota lain lapan hari ya. Itu berarti perbandingan yang sangat pahit. Mas Roy, tadi dikatakan sedikit, kita lihat bahwa Mas Agus menyatakan bahwa kultur ini akan diubah pada saat ia menjabat jika terpilih, karena ia tidak ingin bawahannya hanya menyatakan asal Bapak senang. Persis. Dengan ketakutan yang dirasakan. Apa yang maksudnya? Iya, maksudnya adalah supaya tidak ada hubungan antara pemerintah daerah atau yang memegang amanah. Itu kan bukan selaku CEO, bukan selaku direktur yang punya bawahan. Semua itu terlibat dalam sebuah lingkungan kehidupan yang memang benar-benar harus tertata dengan baik. Ada top-down communication, ada juga bottom-up. Jadi artinya yang disampaikan adalah partisipasi dari masyarakat, partisipasi solis hubungannya. Dan Mas Agus, kalau dikatakan tadi dengan Pak Silvi, Insya Allah akan menerapkan itu di Jakarta. Tapi bukankah Ahok juga memutasi dari bawahannya dengan alasan? Seperti alasan tidak. Kalau memang tidak berkinerja dengan baik, kemudian itu kan ada parameternya. Ada hal-hal yang membuat mereka misalnya benar-benar tidak berkinerja dengan baik, tidak ada soal. Mas Agus, apalagi orang yang sangat disiplin, orang yang sangat terstruktur, faham betul apa yang harus dipindahkan, apalagi beliau dulu seorang komandang. Apa jaminannya dari Agus Yudhono dapat mempunyai sebuah reformasi birokrasi yang tajam, yang benar-benar dilaksanakan dengan clear governance, jika tidak memiliki pengalaman birokrasi? Apa yang ada selama ini sampai terakhir posisi beliau, seorang komandan batalion, itu sudah menunjukkan bagaimana ketegasan seorang Agus Yudhono, dan bagaimana Pak Silvi yang sudah 31 tahun di birokrasi, sangat mengerti betul. Panduan antara frame of reference dengan experience inilah. Oke, baik. Bang Sani, tinggal saja bagaimana dengan kultur birokrasi yang akan dicanangkan dari Anis Sandi pada saat nanti menjawab, apakah tetap seperti yang sekarang berlaku di Pemprov DKI Jakarta? Faktanya yang sekarang dulu nih, itu saya akan menyoroti dari output dan juga outcome-nya, karena reformasi birokrasi kan prosesnya. Output dan outcome-nya itu bisa dilihat dari empat hal. Yang pertama, ini sorotan dari ombudsman, terkait dengan standar penilaian, eh, standar kinerja pelayanan publik. DKI Jakarta ada di urutan berapa? Kota-kota besar di Indonesia. Urutan 17. 10 besar, 5 besar nggak masuk. Yang kedua, dari Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi. Ini berkaitan dengan akuntabilitas kinerja birokrasi. Ada urutan berapa DKI Jakarta dibanding kota lain di Indonesia? Urutan 18. Nilainya C, C-C, kalau nggak salah. Konkretnya bagaimana cara Anis Sandi? Yang ketiga, apa namanya, audit BPK. Ada 70 temuan, hasilnya statusnya wajar dengan pengecualian, itu udah fakta. Yang keempat, yang terakhir, adalah penyerapan anggaran. Belanja modal 55 persen, setengahnya tidak terlihat. Oke, baik. Jadi, birokrasi ini harus dibenahi. Oke, baik. Dengan tiga prinsip. Iya. Satu, inovasi. Iya. Dua, integrasi. Oke. Yang satu, nilai, nilai, transparansi. Oke, baik. Pak Bestari, kesempatan terakhir, bagaimana cara Anda untuk menyakinkan bahwa ini adalah birokrasi yang paling benar dijalankan untuk Jakarta saat ini? Sudah benar, ini. Dengan indikator? Dengan indikator bahwa ditemukannya banyak kesalahan, itu kan sudah sesuatu hal yang dapat diungkapkan dulu, nggak pernah terungkap itu. Saya juga bingung. Bisa dulu wajar tanpa pengecaloian itu bagaimana begitu masuk Ahok, semuanya bisa terbuka, kemudian apa yang disampaikan Pak Sani tadi, inilah kemudian yang menjadi temuan. Oh, ternyata birokrat gue tuh begini. Kita lakukan perapian. Ya kan, kemudian, ya. Tapi kalau dikatakan serapan nggak mencapai pada hari ini 55 persen, nanti kita tunggu. Kalau? Kalau di ujungnya itu berapa sebetulnya. Oke. Jangan pada dia saat berjalan, kemudian kita simpulkan sebagai itulah yang terserap. Tapi saya yakinkan satu hal, bahwa yang dilakukan Pak Ahok ini tidak ada tendensi pribadi. Oke. Tapi benar-benar begini, contoh, pencapaian atau take home pay paling kecil di DKI Jakarta sekarang ini 13 juta loh Pak. Ya, itu meningkat. Ya kan, kalah lah kalau staff Metro TV itu yang udah 5 tahun juga kalah gitu loh. Ini dapat dilakukan oleh DKI gitu. Oke, Pak. Seorang kepala dinas saja bisa mencapai 70 juta. Oke. Itu tidak perlu lagi. Makanya, kalau dia tidak bekerja dengan baik sementara dia mendapatkan uang yang cukup besar dari masyarakat, bolehkah kemudian kita biarkan dia bekerja asal Bapak Senang? Oke, Pak. Tidak bisa. Oke. Jadi terakhir kuncinya adalah kalau kita cuma bilang ini takutnya asal Bapak Senang, berarti manajemen yang akan diletakkan di DKI itu adalah manajemen yang kurang baik. Oke, baik. Ini yang harus mungkin Mas Agus perbaiki. Oh, baik. Mas Agus mengatakan jangan sampai asal Bapak Senang. Betul, jangan asal Bapak. Asal dengan Bapak Senang. Oke, baik. Kita akan tunggu bagaimana nanti debat berlangsung karena debat kali ini juga akan lebih lama waktunya. dan juga akan dibuka sesi juga tanya-jawab dengan panelis. Terima kasih. Mas Roy Suryo, terima kasih. Bang Sani, Pak Triwisaksana, dan juga terima kasih Pak Besaribarus, serta terima kasih Pak Lisman Manurung atas informasi ini. Kita akan tunggu bagaimana nantinya. Terima kasih dan tetap melabur.